Politik Islam, jadi kalau ada usban, ulama, jangan bicara masalah politik, memang itulah yang diinginkan orang sekuler, orang liberal, orang komunis, orang ateis, supaya ulama, orang Islam tak peduli politik, dia yang mengambil politik. Dia katakan, politik ini jahat, politik ini kotor, tak usah kalian ambil, biar kami aja. Habislah suara kita, sementara suara ini besar, saya tak menyebut partai, saya tak menyebut orang, tapi kita punya kesadaran, kecerdasan untuk menangkap pesan-pesan politik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala kumuril dunya wal din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursadin, wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'an ilayu bintin. Yang sama-sama kita hormati, pengurus Muhammadiyah Kabupaten Meri Sedan, beserta seluruh anggota gamaah yang berhadir pada kesempatan hari ini, hadir juga tip Ustaz Abdul Suwaman Sumatera Utara Al-Mukarroh, Ustaz Iqbal Sawki Pulungan, Ustaz Darwis Kalomuan Arhaq, Beserta seluruh anggota, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan silaturahim yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbil Alhamdulillah. Pertama yang ingin saya sampaikan, pada tahun 1905 berdiri Syarikat Islam, pada tahun 1912 berdiri Muhammadiyah, Pada tahun 1926 berdiri Nahbatul Ulama, pada tahun 1928 berdiri Persatuan Tarbiah Islamiyah di Bukit Tinggi Minangkabau, Pada tahun 1930 berdiri Al-Jama'iyah Al-Wasliyah di Medan Sumatera Utara. Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Perti, Al-Wasliyah, ini adalah gerakan umat Islam melawan penjajah kompeni Belanda. Jadi anak-anak muda kita mesti disadarkan bahwa ormas-ormas ini bukan menjadi penyebab kita perpecahan di tengah umat. Coba kita pahami sejarahnya, kenapa mereka muncul, munculnya gerakan-gerakan Islam ini melawan penjajah Belanda. Jadi jangan lepaskan dari konteksnya, orang yang buta sejarah, dia akan mudah dibelokkan oleh sejarah. Jadi Indonesia ini berdiri bukan karena partai politik, Indonesia ini berdiri karena perjuangan umat Islam dan salah satunya adalah Muhammadiyah. Jadi kalau ada orang menganggap umat Islam teroris, radikal, wamecahbelah kebangsaan, ini sedang menunjukkan kebodohan, ketololan, kedunguan, kebutaan sejarah. Pertemuan-pertemuan, pengurus Muhammadiyah, acara pelantikan, ini sejarah ini mesti diungkap kembali. Mengapa mesti ada Muhammadiyah? Karena berjuang sendiri tidak bisa. Mesti berjamaah. Dalam sholat berjamaah. Dalam berekonomi zakat berjamaah. Tapi dalam berjuang juga berjamaah. Apakah setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, lalu kemudian kita berhenti berjamaah? Tidak. Kalau dulu kita melawan Belanda, maka setelah kita merdeka, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan segala bentuk penjajahan diskriminatif. Maka sebagai pengurus anggota jamaah Muhammadiyah, kita sadari pesan-pesan kebangsaan ini. InsyaAllah, pahalanya tetap mengalir kepada para pejuang pendiri yang sudah meneteskan darah, peluh, keringan, dan air mata. Mudah-mudahan, walaupun kita tak berjumpa dengan mereka, kalau perjuangan kita sama, nanti kita akan berjumpa di Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad. S.A.W. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Ketika itu Indonesia amat, sangat, sulit, susah. Orang makan tiwun. Tidak ada beras. Tapi ada seorang anak muda dari Yogyakarta. Namanya Darwish. Menyeberang lautan. Naik kapal kayu, tongkang. Naik kapal tenaga uang. Menyeberang sampai ke Makkah Al-Mukarrama. Di Makkah ketika itu ulama yang paling besar. Mufti Mazhab Syafi. Namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau terpukau dengan gurunya yang hebat. Ini lalu, zaman dulu orang kalau pergi haji, itu merobah nama. Di antara nama yang berobah, nenek moyang kita banyak sekali pakai nama-nama daerah. Dan setelah pulang haji, namanya berobah. Nama yang beliau ambil adalah nama bufti yang hebat di Makkah waktu itu. Lalu setelah pulang ke Yogyakarta. Mereka tidak hanya sekedar jadi imam di mesjid. Tapi juga membuat sebuah organisasi. Anak muda yang pulang dari Makkah itu. Berobah nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi apa maknanya? Anak-anak muda sekarang tidak bisa hanya berkutat di kampung halamannya. Kurang piknik. Jalannya kurang jauh. Maka sekarang kita Alhamdulillah. Telekomunikasi mudah. Transportasi mudah. Terbanglah sejauh mata memandang. Terus belajar. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada masa sulit itu bisa ke Makkah. Bagaimana anak-anak muda sekarang? Informasi di internet begitu mudah. Kalau karena alasan rindu kepada orang tua. Sekarang bisa video call. Bisa bertelpon. Berkomunikasi lancar. Jadi kita hanya tidak sekedar menjadi anggota Muhammadiyah. Tapi juga mengambil spirit. Dari pemimpinnya. Pendirinya. Fonding father-nya. Tokohnya. Maka kalau ini kita amalkan. Maka insya Allah. Semangat anak muda menuntut ilmu. Saya tidak hanya mengatakan ilmu agama. Okelah. Ke Al-Azhar Qairul Mesir. Ke Umul Qura Maka. Tapi sekarang lebih berkembang. Belajar antropologi. Belajar ekonomi. Belajar ilmu politik. Karena itu juga semua adalah ilmu dari Allah SWT. Inna fi khalqis samawati. Dalam penciptaan langit. Wal ardi. Penciptaan bumi. Waktila fil laili wal nahar. Perputaran siang dan malam. Lah ayat. Itu juga semua adalah ayat-ayat Allah. Memang ada yang belajar tafsir. Dia membaca ayat yang tersurat. Tapi ada membaca ayat yang tersirat. Yang belajar di fakultas antropologi. Belajar astronomi. Belajar ilmu falak. Salah satu penetapan satu Ramadan. Satu mu'arab. Satu syawal. Melalui ilmu falak. Ilmu falak adalah ilmu astronomi. Itu juga adalah ilmu dari Allah. Ilmu tentang bumi. Ilmu geologi. Al-Quran mengatakan lah ayat. Itu semua adalah ayat-ayat. Kalau ilmu politik tidak dipelajari umat Islam. Orang Islam akan dipolitiki oleh orang lain. Jangan lupa. APBD kita. APBN kita. Berapa persen untuk pesantren. Berapa persen untuk organisasi Islam. Berapa persen untuk masjid. Itu tidak selesai dengan ceramah. Itu tidak selesai dengan tausiah. Itu mesti diperjuangkan oleh orang-orang yang mengerti di parlemen. DPRD. DPR RI. DPD. Bupati Wali Kota Gubernur. Orang kaya. Bisa berbuat. Tapi tidak bisa mengambil uang dari Jakarta. Untuk ditarik ke Sumatera Utara. Siapa yang memilih? Masyarakat. Mu'amadiyah tidak berpolitik praktis. Tapi suaranya besar. Suara yang besar itu bisa mendudukkan orang baik di tempat yang baik. Kalau orang baik tidak menggunakan suaranya. Maka ingatlah. Pecandu narkoba ikut mencoblos. LGBT ikut memilih. Orang kapir ikut memilih. Kalau orang baik tidak memilih orang baik. Jangan salahkan orang jahat duduk menempati kursi tempat orang baik. Melek politik. Kalau dulu perjuangan kita melawan Jepang. Melawan Belanda. Ingat kata Bung Karno. Kita adalah negara demokrasi. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Kesultanan Delhi. Kita bukan di Kesultanan Serdang. Namanya memang kita pakai. Deli Serdang. Tapi Kesultanan Delhi. Kesultanan Serdang. Sekarang hanya tinggal simbol adat. Ketua. Tokoh. Pak Guyuban. Kekuasaan. Ada di tangan gubernur. Bupati. Maka suara yang besar. Mesti diarahkan. Untuk apa? Ini bagian dari perjuangan. Saya selalu menyampaikan itu. Kalau dikatakan Islam tidak punya hubungan dengan politik. Satu kitab khusus. Namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tentang Kesultanan. Tentang Kerajaan. Tentang Amirul Muminin. Tentang pemimpin politik. Disusun oleh Imam Al-Mawandi. Meninggal tahun 450 hijrah. Fikih itu banyak. Ada fikih ibadah. Sholat, zakat, kuasa, haji. Ada fikih mu'amalan. Hutang-hutang. Pinjam-meminjam. Gadai-menggadai. Ada fikih nikah. Tolak, rojok, hulu, akad, lian, zihar. Ada namanya fikih siasah. Siapa yang layak yang akan menjadi pemimpin? Apa syarat-syaratnya? Bagaimana mengangkatnya? Maka di Universitas Islam. Ada satu fakultas. Namanya fakultas syariah. Di fakultas syariah ada satu jurusan. Namanya jurusan siasa. Politik Islam. Jadi kalau ada ustadz, ulama. Jangan bicara masalah politik. Memang itulah yang diinginkan orang sekuler. Orang liberal. Orang komunis. Orang ateis. Supaya ulama, orang Islam tak peduli politik. Dia yang mengambil politik. Dia katakan, politik ini jahat. Politik ini kotor. Tak usah kalian ambil. Biar kami aja. Habislah suara kita. Sementara suara ini besar. Saya tak menyebut partai. Saya tak menyebut orang. Tapi kita punya kesadaran, kecerdasan. Untuk menangkap pesan-pesan politik. Yang ketiga. Ketika Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dari Maninjau Minangkabau ke Medan. Beliau lama di Medan. Beliau punya hubungan yang dekat. Dengan Syekh Abdul Rahman Syihab. Salah satu pendiri Al-Jamniyatul Wasliya. Hubungan Buya Hamka dengan Al-Wasliya. Sangat erat. Sangat dekat. Bacalah dalam buku biografi Buya Hamka. Lalu kemudian. Setelah Buya Hamka meninggalkan Medan ke Jakarta. Di Jakarta Buya Hamka dapat undangan. Untuk berdakwah ke Sabah Sarawak. Di Kalimantan ada tiga negara. Paling atas Brunei Darussalam. Di bawah Brunei Sabah Sarawak. Di bawah Sabah Sarawak Indonesia. Buya Hamka datang ke Sabah Sarawak. Sampai di Sabah. Buya Hamka diminta oleh Sultan. Untuk mengirimkan da'i-da'i ke sana. Buya Hamka mengirimkan sembilan belas orang da'i. Dan da'i yang dikirim oleh Buya Hamka ke Sabah Sarawak. Diambil dari Medan Sumatera Utara. Dari organisasi Al-Jamniyatul Wasliya. Ustaz kau tahu. Saya baru pulang dari Sabah Sarawak. Dari sembilan belas orang itu masih ada yang beberapa hidup. Saya berjumpa langsung. Bagaimana Tuhan bisa sampai ke Sabah Sarawak dari Medan. Kami dikirim oleh Buya Hamka. Buya Hamka tak memandang hormas. Buya Hamka melihat titik persamaan. Kita sama-sama as'hadu an la ilaha illallah wa as'hadu anna muhammadan rasulullah. Dia melihat antara muhammadiya Al-Jamniyatul Wasliya. Persatuan tarbiah Islamiya adalah bersaudara. Ormas ini perahu. Perahunya sama-sama sampai ke tujuan. Yang dicari ala-ala ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pendiri persatuan tarbiah Islamiya. Namanya Inyak Cenduam. Nama aslinya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ketika Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal. Dia seangkatan dengan ayah Buya Hamka. Namanya Inyak Rasul. Haji Abdul Karim Amrullah. Sebaya dengan ayah Buya Hamka. Meninggal Inyak Cenduam. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Yang melepas jenazahnya adalah Buya Hamka. Padahal secara organisasi. Berbeda. Yang ini Perti. Yang ini Muhammadiyah. Dulu ada gesekan. Antara kaum Tuwo dengan kaum Mudo. Kaum Tuwo. Al-Wasliya. Tarbiah Islamiya. Kaum Mudo. Muhammadiyah. Buya Hamka datang. Untuk apa? Menjembatani dua pulau yang jauh. Sehingga orang Perti. Orang Al-Wasliya. Menjadi merasa bersaudara. Mereka kalau sudah melihat ulama-ulamanya duduk bersama. Maka yang bawah-bawah. Jamaah. Akar rumput. Melihat. Oh. Buya kami. Ustadz kami. Guru kami. Mereka duduk bersama. Begitu tokoh-tokoh Muhammadiyah. Begitu orang-orang Al-Wasliya. Bisa duduk bersama. Makanya ada ungkapan. Menjinakkan buaya itu senang. Yang payah itu mendudukkan pawang-pawang buaya. Kalau sudah duduk pawang-pawangnya. Maka insya Allah. Yang lain itu mudah saja. Saya yakin dan percaya. Acara kita pada hari ini ingin menunjukkan kepada umat. Kepada jamaah. Bahwa kita. Satu ikatan. La ilaha illallah. Ku'amadu Rasulullah. Ditambah ikatan yang kedua. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditambah lagi ikatan yang ketiga. Sama-sama. Sumatera Utara. Tidak ada orang bisa masuk menyusuk. Merusak persatuan kita. Jadi kalau ada orang hari ini masih mempertikaikan. Ormas. Dia justru telah mundur. 80 tahun ke belakang. Ku'amka sudah lama meninggal. Tapi sejarah persatuannya. Toleransinya. Berlapang dadanya. Adalah sesuatu yang perlu kita tiru. Apalagi di akhir zaman fitnah. Perkelahian luar biasa. Beda ormas. Beda seragam. Beda partai. Beda pilihan. Maka ini adalah contoh toleransi. Kita sekarang menyikapi toleransi ini terbagi dua. Kelompok kiri terlalu ekstrim. Disuruh toleransi. Malah kolaborasi. Bukan itu yang diinginkan. Masalah beda agama. Tak usah diajarkan kita. Tentang bertoleransi. Wala'ana abidun ma'abantum. Wala'antum abidun ma'abun. Lakum minu ko. Wadi adid. Tapi masalah antar sesama kita. Alhamdulillah. Ustaz Saman apakah memberikan contoh. Nanti kalau datang ke Pekan Baru. Singgah ke Masjid Akramun Nas. Masjid Akramun Nas didirikan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Saya disana pengisi kajian hadis. Setiap Sabtu subuh. Rutin. Mengkaji hadis. Selama empat tahun. Dari 2009, 10, 11, 12. Nanti kalau datang ke Pekan Baru. Singgah ke Jalan Paus. Ada Masjid Muhammadiyah. Saya penceramah rutin disitu. Selama dua tahun. Nanti kalau ke Pekan Baru. Singgah ke Ramayana. Di belakang ada Masjid Muhammadiyah. Saya pengaji rutin setiap zuhur. Selama satu tahun. Tapi selama saya mengisi kajian. Tak sekalipun saya mau maju jadi imam. Kenapa? Karena dalam hal pikir. Saya ada beberapa perbedaan ikhtilal. Saya tak mau merusak. Kalau maju. Dalam pikir kita disuruh. Biarlah imam tetap yang maju ke depan. Nata'awan fi martafakna. Wana ta'adhar fi martafakna. Pada perkara yang kita sama. Mari kita bekerja sama. Pada perkara yang kita berbeda. Mari kita berlapang dada. Menerima perbedaan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini. Bisa kita buat berkelanjutan. Sehingga umat ini punya contoh dan teladan. Yang keempat. Muhammadiyah tidak hanya mengurus masjid at-taqwa. Muhammadiyah punya yayasan panti asuhan. Muhammadiyah punya rumah sakit. Muhammadiyah punya hotel. Muhammadiyah punya mall. Muhammadiyah punya bisnis. Muhammadiyah punya kebun. Muhammadiyah punya cabang. Muhammadiyah membeli gereja. Yang sudah tidak punya jemaat di Eropa dan Australia. Dirobah menjadi masjid. Pikiran mesti maju ke depan. Bagaimana menghidupkan usaha-usaha. Tadi sudah disebutkan. Ada bisnis-nen-bisnismen kita. Ini mesti kita support. Kemana belanja? Belanja ke warung tetangga. Kalau Tuhan ke Yogyakarta. Jangan lupa membeli kain. Kalau ada orang kita. Kenapa ke tempat orang lain? Dalam hal bisnis belanja. Belanja ke orang kita. Dalam hal suara politik. Pilih orang kita. Dalam hal membeli beras. Ada usaha orang kita. Bukan kita berhenti kebunyekaan. Karena kita punya skala prioritas. Tanah-tanah wakaf terluas. Yang dimiliki Muhammadiyah. Dikelola dengan profesional. Tidak diwariskan kepada anak menantu. Tapi pemiliknya adalah hormas. Badan wakaf. Sehingga empat terwujud. Layuhabu. Tak bisa dihibahkan. Walayurasu. Tak bisa diwariskan. Walayubahu. Tak bisa diperjual belikan. Tanah wakaf. Umat. Diberikan ke Muhammadiyah. Ustadznya. Kiainya. Buyanya meninggal. Tanah tak diwariskan ke anak cucu menantu. Tanah kembali ke nazir wakaf. Akhirnya berkembang. 111 tahun. Dari mulai 1912. Sampailah sekarang. Sudah 2023. Saya yakin dan percaya. Saya optimis. Kedepan. Al-Jab'iyah ini. Mu'amaniyah ini. Tetap menjadi salah satu penopang. Kesatuan-persatuan negara Republik Indonesia. Insya Allah. Amin. Ya Rabbul Alam. Akhirnya. Saya ucapkan tahniah. Selamat. Kepada pengurus yang baru dilantik. Pengurus adalah ujung tombak. Pengurus adalah contoh. Pengurus adalah suri tauladan. Di balik seragam pengurus. Di pundak pengurus. Ada beban amanah yang luar biasa. Orang akan melihat. Oh kami semangat karena pengurus. Tapi jangan lupa. Jama'ah ini juga kehilangan kepercayaan. Kalau melihat ada kekeliruan. Kesalahan. Pengurus menjadi sudut pandang. Penyurus menjadi penglihatan orang banyak. Maka kalau pengurus salah. Yang salah bukan dirinya. Tapi dia sudah membawa organisasi. Maka berhati-hatilah. Dalam bersikap. Dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan. Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Insya Allah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang sudah memberikan kesempatan kepada Al-Fakir Abdul Soman. Bisa duduk bersama. Bapak Ibu pengurus. Dan jama'ah Muhammadiyah. Jama'ah Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini. Seperti yang dijanjikan Nabi. Man ahabbai wa s.a. lahu fi rizqi. Siapa yang mau lapang rizqinya. Wayun sa'alahu fi athariqi. Mau panjang umurnya. Faliasir rahimahum. Maka hendaklah dia menyambung tali silaturahimu. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku luqaw li'adha astaghfirullahani wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.